Intro Hai Libra, Sun Moon Rising Venice, welcome, selamat datang Ya welcome, itu ya selamat datang, selamat datang ya welcome Anyway, terima kasih buat Libra yang sudah kembali klik lagi video ini Kita lakukan lagi general reading yuk Libra Ini energi banyak orang Jadi bisa cocok, bisa tidak Temanya di video kali ini adalah energi terkait 3 hal Yang akan datang pada Libra menjelang akhir tahun Karena memang kita postnya untuk energi ini menjelang akhir tahun Bacaan ini sifatnya timeless, jadi energinya berputar Bisa terjadi di akhir tahun kapan saja Tetapi kamu bisa afirmasikan untuk hal yang baik Hal yang positif di setiap pembacaan kartu tarot di channel ini Untuk yang mau personal reading berbayar Silahkan kamu bisa chat WhatsApp Admin Ada paket-paket yang bisa kamu pilih ya Libra Sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kamu Karena paket general reading ini Untuk energi banyak orang tidak akan bisa cocok buat setiap Libra Makanya silahkan personal reading berbayar Bantu channel ini berkembang dengan cara kasih like, subscribe, klik lonceng notifikasinya Bisa juga gabung join membership ya Baik kita lihat 3 hal yang datang pada Libra di akhir tahun Hal yang pertama, hal yang kedua, hal yang ketiga Nanti kita akan jabarkan masing-masing Saya gak tau kenapa dia itu loncat Padahal saya udah pegang dia ya Ada Five of Pentacles Oke Lalu ada Strength Kita coba tarik satu kartu Ada The Lovers Wow Ini harus di blur ya Sama editor saya nanti di blur sama dia Oke Libra Kalau ini terkait dengan hal yang pertama Yang datang di akhir tahun pada kamu Saya merasakan disini Bisa saja faktor kesehatan disini ya Ada beberapa Libra yang kurang fit dalam situasinya Kurang fit, kurang sehat, kurang begitu baik Ini bisa kamu antisipasi sebetulnya Di energi Five of Pentacles ini Ada beberapa Libra yang di akhir tahun mungkin Menemui sedikit kesulitan Agak sedikit struggle Tapi kita coba cek dengan dua kartu Oh Two of Wands Dan Seven of Pentacles Yang saya lihat di akhir tahun Libra Untuk energi yang pertama Dengan kesulitan-kesulitan dan tantangan yang kamu hadapi ini Sepertinya Akan justru membukakan jalan Pada Libra Pada sebagian Libra Untuk mencapai gulnya Jadi begini loh Beberapa Libra ini Memang struggle banget ya Di beberapa aspek kehidupannya Seperti yang saya katakan tadi Ini bisa Kurang fit di kesehatan Atau mungkin Kurang fit di urusan dompetnya Keuangannya Ekonominya Finansialnya kurang begitu bagus Tapi justru Libra Dengan dipertemukannya di akhir tahun ini Kamu kurang begitu fit Kurang begitu sehat di urusan Finansial Atau bahkan kesehatan kamu Justru Ini akan bisa membukakan jalan Jalan lain Atau alternatif Dengan adanya Two of Wands Di sini Seperti ada progres Dari apa yang sudah Kamu lakukan Kamu jalani Strugglenya itu udah Perlahan-lahan terkikis Karena yang muncul juga ada Seven of Pentacles Untuk tahun berikutnya Ini justru akan mengantarkan Libra Pada jalan yang memang sudah Dicari selama ini oleh Libra Jadi kamu mesti bersiap-siap juga Akhir tahun ini Kalau terbacanya Kok agak struggle Ada tantangan Tapi justru dari situ nanti Akan terbuka jalan Dan terbukanya jalan ini Adalah hal yang Bisa dibilang Menuju ke goalnya kamu Menuju ke tujuannya kamu Di tahun selanjutnya Wow King of Pentacles Di sini sangat terlihat sekali Libra Kalau memang kamu merasakan Bahwa struggle di urusan Penghasilan Keuangan Pencapaian Finansial Dan ekonomi Memang ada beberapa pengorbanan Yang perlu Kamu upayakan di sini Dan perlu Kesabaran Dengan adanya muncul The hangman Saya rasakan di sini Setiap kali ada masalah Sebaiknya kamu jangan Mengkotak-kotakkan diri kamu Di satu perspektif aja ya Tetapi kamu ambil Sisi baik Sisi manfaat Karena begini loh Kalau kamu Melihat ke depan Memakai kaca mata kuda Khawatirnya kamu tidak akan bisa Melihat peluang di kanan kiri Ini Energi kartunya Seperti itu Sehingga Queen of Sword Ini adalah energinya Libra sendiri Kamu harus membuat Perencanaan Seperti itu Untuk bisa Mencapai sukses Untuk bisa Mapan Secara finansial King of Pentacles Seperti itu Dan ada Pengorbanan-pengorbanan Yang lebih Jadi kalau saya boleh bilang Ini adalah Akhir tahun Akan menjadi Sesuatu yang Sangat Apa ya Butuh energi Lebih Buat Libra The world Karena ada sesuatu Yang selesai Ada sesuatu Yang selesai Di akhir tahun ini Dan Libra akan memasuki Fase baru Perubahan The chariot Perubahan di tahun Berikutnya Gak apa-apa Libra Seandainya kamu sakit Itu adalah Apa ya Ibaratnya Seperti Peleburan Atau hal-hal yang kurang baik Itu adalah Pensucian gitu ya Pensucian Agar bisa lebih baik Di tahun selanjutnya Itu di energi yang pertama Hal yang kedua Yang datang pada Libra Di akhir tahun Waduh Kenapa ada Sadness disini ya Ada penyesalan Dan juga ada Banyak Yang akan menjadi Beban pikirannya Libra Entahlah energinya Libra disini Terasa sangat berat Sekali ya Tapi Jika memang ini Adalah energi Kamu Libra Kamu bisa menjadikan Ini sebagai Antisipasi Energi strength Kamu kuat Kamu punya inner power Untuk menghadapi ini Apapun itu Beberapa Libra Di sepanjang tahun ini Mungkin mengalami Kegagalan Jatuh bangun Dalam usaha Jatuh bangun Dalam bisnis Mungkin begitu ya Ada resolusinya Yang belum tercapai Disini ada penyesalan juga sih Kamu nyesel Karena mungkin Kamu merasa Belum maksimal Tapi Libra Di akhir tahun ini Kamu seperti Ketriger ya Sehingga dengan Hal yang belum bisa Sempat kamu capai ini Kamu mati-matian Untuk bisa Memikirkan cara Bagaimana Agar ini tidak terjadi Setelah pergantian tahun Oke Kamu punya inner power Dan kamu bisa Menaklukkan sebenarnya Apa yang menjadi Tantangan kamu Apapun situasi Dan kondisinya Libra Karena ini akan Beragam situasinya Libra memikirkan Cara dan strategi Jadi kalau Akhir tahun Ada beberapa Libra Yang sempat Nantinya itu Akan susah tidur Insomnia Sering mimpi buruk Sering begadang Ya Ini adalah hasil Dari pemikiran Saya melihat Di akhir tahun Beberapa Libra Akan lebih Berpasrah diri ya Karena Disini Hal-hal yang terkait Dengan pengalaman-pengalaman Yang sudah terjadi Sepanjang tahun Akan menjadi bekal Tersendiri The Hierofen Ini adalah tentang Spiritualitas Libra akan mungkin Lebih banyak Merenung Berdoa Mendekatkan diri Kepada Yang Maha Kuasa Di akhir tahun Karena apa? Karena ada harapan Libra disini Ya Bersujud Bersujud Di sepertiga malam Atau mungkin Banyak Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang berhubungan Dengan rohani Berhubungan Dengan spiritual Bukan Supranatural ya Tapi spiritual Mendekatkan diri Kepada Penciptanya The star Kamu punya harapan Yang ingin Kamu langitkan Libra Jadi Ini saya rasakan Energinya Libra Kepada evaluasi Kepasrahan Itu yang datang Di akhir tahun Dua kartu selanjutnya Untuk Libra Ya Pencerahan The hermit Kamu memang Akan mencari Pencerahan Libra The moon Dari segala hal Yang selama ini Kamu ragu Dari segala hal Yang selama ini Tidak jelas Yang membuat Kamu bimbang Beberapa Libra Mungkin ingin Mendapatkan petunjuk Soal Ketajaman Intuisi Karena Saya lihat Ini juga terkait Dengan pencerahan Ketajaman Intuisi Spiritualitas Ini yang datang Pada Libra Bisa juga Beberapa Libra Ternyata Mengalami pengalaman Atau mendapatkan Spiritual Awakening Di akhir tahun Ini yang datang Hal yang ketiga Disitu ada The lovers Kita lihat Apa yang muncul Untuk Libra Di akhir tahun Hal yang ketiga Ada Three of Wounds Dan juga Ada Wow Three of Cups Libra Kamu perlu Mempersiapkan diri Untuk sebuah Pesta Perayaan Selebrasi Kemudian juga Ya Ini seperti Pesta Ini seperti Kebahagiaan Yang akan Diumumkan oleh Libra Apakah Sebagian Libra Sudah Merencanakan Untuk Sebuah Pesta Pesta besar Misalnya Resepsi Pernikahan Atau Pertunangan Yang selama ini Tertunda Sepertinya Ini akan terjadi Di akhir tahun Libra bisa Mewujudkan itu Mari kita lihat Energinya Wah Queen of Pentacles Ya Akhir tahun Libra Disini Energi yang datang Adalah Akhir tahun Kamu Akan mendapatkan Pencapaian Secara Finansial Keuangan Modal Akan Kesuksesan Dan Banyak Pesta-pesta Yang akan Dihadiri oleh Para Libra Atau mungkin Yang akan Diadakan oleh Libra sendiri Gitu ya Karena Ya Banyak Rezeki yang datang Saya lihat Rezeki dari Berbagai arah Datang dari jauh Dengan Patient Ada yang Mendapatkan Pasangan Ada yang Mungkin saja Disini terkait Dengan Pertunangan Keberlimpahan Saya lihat Oke The Empress Ya Bisa saja Ini terkait Dengan Tashakuran Tashakuran Apa nih Ya mungkin saja Tashakuran Ketika Ada Libra Yang Mendapatkan Ngomongan Mendapatkan Informasi Terkait Kelahiran Dan Ini adalah Transformasi Ada beberapa Libra Di akhir tahun Yang menjalankan Peran baru Mungkin Jadi orang tua Mungkin Peran barunya Itu Adalah Punya Circle baru Punya Pertemanan Baru Atau mungkin Akan melakukan Perjalanan Dan Pindah Ke luar kota Luar pulau Luar negeri Sudah direncanakan Jadi Ini yang datang Di akhir tahun Dimana ini mungkin Pencapaian Puncak Sesuatu yang Sudah diupayakan Oleh Libra Dan Sesuatu yang Sebenarnya Sudah Di gadang-gadang Ini akan datang Di akhir tahun Libra Pesan apa Untuk kamu Di energi ini Tiga hal Yang datang Pada Libra Di akhir tahun Untuk pesan Buat para Libra Wow Expansif Saya melihat Di sini Kamu akan Terkoneksi Dengan Berbagai Arah Berbagai hal Mulai dari Kamu terkoneksi Dengan Fase baru Kehidupan kamu Ada sesuatu yang Berakhir Kemudian Muncul Tantangan baru Ya kan Kemudian Saya merasakan Di sini Terkait Perluasan Perluasan Adalah Bisa saja Spiritual Awakening Libra Melakukan Perenungan Di akhir tahun Intuisinya Lebih tajam Ada juga Libra Yang sudah Prepare Untuk Menangkap Peluang baru Meningkatkan Karirnya Saya lihat di sini Kamu akan Terkoneksi Dengan Hal-hal Yang seperti Itu Libra Jadi Di circle Circle Tertentu Tiga hal ini Sudah kita Jelaskan Afirmasikan Untuk hal-hal Yang bagusnya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Dikasih like Subscribe Klik lonceng Notifikasinya Kita ketemu Di bacaan Yang lain Bye